Hai, saya Tugower, selamat datang di channel kami. Terima kasih banyak atas semua dukungan yang kalian berikan kepada kami, dan sekarang kita akan bahas sesuatu yang menarik. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya apa yang membuat orang lain begitu bahagia? Kira-kira kebiasaan apa yang telah mereka tanamkan selama bertahun-tahun sehingga membuat hidup mereka bahagia? Nah, sebuah teori psikologi positif dari Martin Seligman menunjukkan bahwa 60% kebahagiaan ditentukan oleh lingkungan dan genetika, sementara 40% tergantung dari apa yang kita lakukan. Satu hal yang penting untuk diketahui bahwa kita tidak bisa bahagia sepanjang waktu. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan di PLOS-1, salah satu emosi manusia yang paling sering muncul adalah kegembiraan, diikuti oleh cinta dan kecemasan. Orang mengalami emosi positif 2,5 kali lebih sering daripada emosi negatif dan relatif sering mengalami emosi positif dan negatif secara bersamaan. Jika kegembiraan banyak muncul pada orang lain, mungkin kita dapat mengembangkan beberapa kebiasaan yang membuat kita selalu bahagia. Bagaimanapun, kita tidak boleh menyerah untuk menjadi pribadi yang bahagia. So, untuk membantu kalian dalam perjalanan menuju manusia yang bahagia, inilah 10 kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang bahagia. 1. Menerima hal-hal positif dalam hidup Seringkali kita melewatkan hal-hal yang baik dalam hidup kita dan malah fokus pada hal-hal yang negatif. Malah terkadang kita merenungkan skenario terburuk dibandingkan kebaikan apa yang akan datang dari sebuah keadaan. Kebiasaan yang baik adalah menerima dan mengambil hikmah dari sebuah kejadian serta bagaimana kita merasa beruntung atas kejadian tersebut karena ternyata masih banyak hal yang dapat kita syukuri. 2. Tidak berpura-pura senyum Pernah nggak sih kalian memaksakan senyum dan merasa terkuras secara emosional karena memerankan emosi yang sebenarnya tidak kalian rasakan? Nah, beberapa dari kita mungkin memiliki pekerjaan yang mengharuskan kita untuk bertindak dengan cara tertentu atau tersenyum sepanjang hari. Tetapi, jika kalian bisa, lebih baik tersenyumlah hanya ketika kalian merasakan sesuatu yang positif. Karena sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Academy of Management Journal mengungkapkan bahwa berpura-pura tersenyum ketika kalian merasakan emosi negatif kemungkinan dapat memperburuk suasana hati. 3. Lakukan apa yang menjadi passionmu Jika kalian memiliki waktu luang, lakukan apa yang membuat kalian bahagia. Lakukan apa yang kalian sukai. Jika kalian menjalani hari yang panjang dan hanya ingin duduk sambil menonton film favorit atau bermain video game favoritmu, lakukanlah karena hal ini dapat mengurangi sebagian tekanan dan membuat kalian lebih bahagia. Dan, jika kalian ingin kebahagiaan bertahan pada hari atau minggu berikutnya, sisakan ruang untuk passionmu. Jika kamu memiliki keterampilan dan hobi yang sekiranya bisa dikembangkan, kamu akan melihat pertumbuhan dan hasil yang lebih baik melalui waktu dan latihan. Serta, kamu bisa menikmati hasilnya dalam jangka waktu yang panjang. 4. Kelilingi diri dengan orang-orang yang membuatmu nyaman dan kalian sayangi. Habiskan waktu dengan orang-orang yang membuat kalian bahagia dan mengingatkan kalian tentang apa yang berharga dalam hidup. Pertimbangkan, apakah ada seseorang dalam hidupmu yang membuat kalian merasa tidak bahagia sepanjang waktu? Yang terbaik adalah bagaimana menjaga hubungan tetap sehat dan benar-benar kalian nikmati. Karena penelitian telah menunjukkan bahwa orang-orang memang paling bahagia ketika mereka berada di sekitar orang-orang bahagia lainnya. So, dekatkanlah diri kalian pada orang-orang yang menyenangkan dalam hidupmu. Ajak mereka untuk hangout, undang mereka, mengobrol dengan mereka secara online, itu mungkin bisa meningkatkan kebahagiaanmu juga. 5. Memberi atau menjadi sukarelawan Menjadi sukarelawan terbukti dapat meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Memberi selalu merupakan ide yang baik karena tidak hanya akan memberikan kebahagiaan untuk orang lain, tetapi juga untuk kebahagiaan kita. Menurut pala peneliti, orang yang memberikan pengalaman yang baik pada orang lain akan memiliki tingkat kebahagiaan diri yang sangat tinggi. Euphoria ini disebabkan oleh pusat penghargaan di otak kita yang dipicu oleh tindakan yang bersifat amal atau cereti. 6. Menikmati kesederhanaan Pikirkan hal-hal kecil dalam hidup kalian yang membuat kalian tersenyum. Kesenangan yang sederhana tidak terlalu besar. Dapatkah kalian memikirkannya? Sudah? Oke. Menurut kalian, mengapa kalian memiliki pengalaman kecil ini yang tersimpan di berangkas memori kalian? Karena ternyata, ini adalah momen sederhana yang sering kita nikmati tanpa disadari. Kita sering merasa paling bahagia ketika kita tidak menyadari bahwa kita sedang merasa bahagia. So, nikmati saat-saat dalam hidupmu, misalnya duduk di teras rumah, membaca buku yang kalian sukai, atau menuangkan secanggir kopi segar. Ini bukan iklan kopi ya, tetapi merupakan kesenangan kecil yang bisa kita terima begitu saja. Tujuh, cobalah untuk bahagia secara sadar dan itu akan meningkatkan kesejahteraan emosionalmu. Hal ini mungkin bisa berhasil untuk kalian juga, karena dua penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Oppositive Psychology menemukan mereka yang secara aktif mencoba untuk merasa lebih bahagia, melaporkan suasana hati positif pada tingkat tertinggi. 8. Menemukan tujuan hidup Nah, say to goers, apa yang menjadi tujuan hidupmu? Tujuan hidup bukanlah apa yang harus difokuskan sepenuhnya, sebaliknya kita harus mengeksplorasi apa yang menjadi tujuan hidup kita. Karena orang yang bahagia selalu didorong oleh tujuan mereka, dan itu sudah merupakan sesuatu yang mereka putuskan dan yang membuat mereka bahagia. So, apa sih yang kalian nikmati, dan bagaimana kalian bisa menggabungkan ini menjadi tujuan hidup kalian? 9. Mempunyai keteguhan hati atau resilient Mungkin kalian berpikir bahwa lawan kata dari depresi adalah kebahagiaan, tetapi tidak menurut psikolog Peter Kramer. Kramer menunjukkan bahwa ternyata teguh hati atau resilience adalah lawan kata dari depresi, bukan kebahagiaan. Karena sesungguhnya, orang yang paling bahagia pun menghadapi kesulitan dan kekhawatiran serta perjuangannya sendiri. Namun, mereka yang paling bahagia dapat menumbuhkan sikap resilience dan keluar dari masalah terlepas dari seberapa besar masalahnya. So, bersiaplah untuk berjuang dan menghadapi apapun yang terjadi. 10. Orang yang bahagia sangat menghargai percakapan yang nyata, bukan basa-basi. Mari kita bicara tentang sesuatu yang nyata, perasaan apa yang ingin kalian sampaikan, apa yang kalian pendam selama ini, apa yang membuat kalian bersemangat dan bahagia. Bicarakanlah tentang hal-hal ini. Salah satu dari 5 penyesalan teratas manusia adalah karena berharap memiliki keberanian untuk mengungkapkan perasaan mereka sepanjang hidupnya. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam psychological science lebih lanjut menunjukkan kebiasaan ini adalah suatu keharusan. Para peneliti menemukan bahwa individu yang mengambil bagian dalam percakapan subtantif dibandingkan dengan obrolan ringan tentang topik yang tidak penting memiliki lebih banyak kepuasan. Jadi, ketika kalian merasa murung tentang cuaca, itu bukan karena hujan, itu karena kita berbicara tentang cuaca. Jika ragu, maka tema tentang kehidupan akan selalu menjadi pembuka percakapan yang sangat menarik. So, kebiasaan apa yang akan kalian praktikan? Bagaimana kalian akan menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari kalian? Bagikan ide kalian dengan kami dan say to go where science-nya di komentar di bawah ini. Mungkin tampak sulit untuk sekarang, tetapi tidak ada salahnya kalian coba. Dan, jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan bagikan video ini kepada siapapun yang mungkin membutuhkan sedikit kebahagiaan. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng notifikasi untuk konten psikologi dan kesehatan mental lainnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.